Beberapa waktu lalu, tim sepak bola kebanggaan Pulau Dewata, Bali United, berhasil memenangkan sebuah laga melawan Pusamania Borneo FC. Kala itu, Bali United menang telah 3-0 atas tim tamu. Yang menjadi sorotan paling ah dalam laga ini adalah selebrasi syukur yang dilakukan oleh Bali United. Di tengah isu intoleran yang terjadi di Indonesia, pemain Bali United, Yabes Rony, Miftahul Hamdi dan Riki Fajrin melakukan selebrasi yang sangat viral di dunia maya. Yabes, yang memeluk agama Kristen, berlutut dan mengepal dua tangan sembari berdoa sesuai kepercayaan umat Kristen. Sedangkan Miftahul dan Riki melakukan sujud syukur sebagai simbol bersyukur di dalam agama Islam. Bali United Bali United sangat menunjukkan toleransi yang tinggi melalui selebrasi itu. Kerennya lagi, tim yang dijuluki Serdadu Tridatu ini seperti Nusantara mini ada semua suku agama hingga ras di dalamnya. Rasa menghargai sangat terlihat saat mereka melakukan selebrasinya masing-masing. Namun maksud mereka sama, bersyukur atas apa yang telah mereka raih gol. Miftah mengatakan bahwa seluruh pemain Bali United ingin menggugah seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya toleransi di Ibu Pertiwi. Biar semua mata terbuka dengan sikap toleransi kami ini, kata pemain asal Aceh ini kepada Tribun Bali. Kami diajarkan hal ini sejak berada di Timnas Indonesia U19. Coach Indra Syafri yang menerapkan hal ini kepada kami semua, kata ex-Winger Timnas U19 ini. Ketiga pemain tersebut merupakan produk asli dari Timnas U19 yang dilatih oleh Indra Syafri. Terima kasih telah menonton!